Sarapannya itu dilakukan di teras belakang Istana Merdeka sambil menerima tamu-tamu. Itu biasanya sarapannya dua pisang keboh kerbus, kemudian dikombinasi dengan kopi tubruk, tapi kopi tubruknya harus dibikin oleh pelayan istana yang namanya Pak Sarnapi, panggilannya Pak Opi, karena kopi tubruknya enak sekali itu, itu kalau sarapan pagi di teras Istana Merdeka, beda kalau sarapan paginya di ruang makan keluarga, kalau di sana itu biasanya sarapan paginya, apa itu, roti bakar, panggang, dengan diolesin madu arab, kemudian ada telur setengah mateng, telur kampung, kemudian biasa satu sloki madu arab, kemudian air putih, kadang-kadang pakai kopi, kadang-kadang enggak. Kalau makan siang, kalau makan bersama keluarga di ruang makan Istana Merdeka, itu biasanya macam-macam lagi itu makanannya, yang penting ada nasi putih, kemudian sayurnya, kalau yang paling-paling favorit itu sayur lodeh, tapi sayur lodehnya itu tidak boleh terlalu asin, cantan-santannya juga enggak boleh terlalu kental, harus ada aroma, bukan aroma, harus ada rasa manisnya, kemudian rebungnya itu harus rebung spesial, rebungnya harus rebung dari bambu petung, kalau sayur lodeh biasanya dikombinasikan dengan bisa ayam goreng atau ikan, ikan kembung goreng, kemudian juga kalau ada kiriman dari Jawa Tibur itu goreng green, penting, atau lorju, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan botok, dan lain sebagainya, itu kurang lebih kalau makan siang. Dan setelah makan siang selalu, apanya, dessert-nya itu buah-buahan segar, kadang-kadang kalau sedang musim ya durian, duriannya durian si tokong dari pasar minggu, atau ada lagi durian yang dari Kalimantan, dari Riau, dari Riau itu ada durian yang kecil tapi enak sekali itu kerantungan namanya. Kalau sayurnya sayur asam itu biasanya kombinasinya kembung goreng. Kemudian, juru masaknya itu, itu sejak dari Jogja sudah jadi juru masak, namanya Ibu Citro, itu sangat cocok dengan seleranya Bung Karno itu, masakan apa saja. Terima kasih. dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh.